Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bersama Ibu Nda Bagaimana teman-teman Puasanya hari ini Semoga masih diberikan kelancaran Masih selalu diberikan kesehatan Sehingga bisa menjalankan Ibadah puasa di bulan Ramadan ini Dengan lancar Nah Bunda mau sedikit cerita nih Jadi Hari ini Juna Sudah mulai latihan berpuasa Seperti hari-hari sebelumnya Pagi tadi jam 4 Juna sahur ya Juna Sudah sahur, sudah makan sahur Sudah minum yang banyak Tapi tadi setelah sholat juhur Kok Bunda lihat Juna kok lemes Juna kok kurang aktif Sudah gitu kok mulutnya Juna mulai kering, bibirnya pecah-pecah Nah Bunda khawatir nih Jangan Juna ini sudah mulai dehidrasi Terus Bunda tawarin ke Juna Juna bantelin puasa aja ya Minum ya Gitu ya tadi ya Karena memang sebenarnya puasa sendiri Untuk usia Juna masih belum wajib nih Juna masih dalam tahap belajar berpuasa Oh gitu Nah Dari yang sudah Bunda pelajari Bunda juga ingin share sama teman-teman semuanya Gimana cara kita mengenali anak yang dehidrasi Apalagi sekarang di bulan ramadhan ini anak juga lagi semangat-semangatnya Belajar berpuasa dan penting bagi kita semua orang tua Paham untuk mengenali tanda dehidrasi pada anak Nah Tanda dehidrasi yang pertama pada anak Biasanya dia mulai mengeluh adanya di kepala Pusing gitu lah saya Malahnya pusing Gimana kalau mulanya pusing Gimana kalau mulanya pusing Oh gitu Yang kedua Kita lihat mulut anak juga terlihat kering mulutnya Bibirnya juga pecah-pecah Dan tanda yang ketiga Dia mulai terlihat cepat lelah Kurang aktif Mudah lelah saat aktivitas Yang keempat Frekuensi buang air kecilnya mulai berkurang Selain itu juga Warna urinnya Warna buang air kecilnya ya Warna pipisnya Warnanya gelap Warnanya lebih pekat Dan Biasanya ini Dalam waktu 6-8 jam Dia belum buang air kecil Jadi frekuensi buang air kecilnya itu berkurang Terus selanjutnya Kulitnya Kulitnya itu juga lebih kering Terambah lebih kering Terambahnya lebih dingin Jadi kulitnya kering Terambahnya lebih dingin Itu juga merupakan tanda anak dehidrasi Selanjutnya Yaitu nafas Dan nadinya Lebih cepat Nah Tambahannya Untuk dehidrasi pada bayi Itu juga bisa kita amati Kalau pada bayi itu ubun-ubunnya Karena ubun-ubun bayi kan gampang banget kita rabai ya Jadi ubun-ubun pada bayi itu Lebih cekung Kemudian mata Juga terlihat lebih cekung ke dalam Kemudian kalau bayi ini kan sering nangis ya Kita lihat Kalau produksi air matanya saat menangis juga berkurang Atau bahkan sama sekali tidak ada Itu juga tanda Dia mulai Dehidrasi pada bayi Selanjutnya Frekuensi buang air kecilnya juga berkurang Sama seperti pada anak Biasanya kalau pada bayi kita lihatnya pada popok nih Dalam waktu 6 jam Popoknya masih kering ya Jangan-jangan dia dehidrasi nih Kita harus langsung waspada ya Dan selanjutnya bayi juga terlihat lebih sering mengantur Nah tipsnya Bahaya gak sih sebenarnya dehidrasi itu bahaya Jadi bahaya banget dehidrasi itu Apalagi dalam dehidrasi berat Itu bisa sampai terjadi penurunan kesadaran Gitu Iya kalau sampai terjadi penurunan kesadaran Dan hal-hal tidak segera teratasi Dengan segeri baik Bisa sampai mengacam nyawanya 6-9 mendalik ya Dan Untuk dehidrasi berat langsung saja Sekiranya dibawa ke dokter Apalagi kalau sudah kita melihat Kok ada tanda-tanda penurunan dari kesadaran Anak atau bayi tersebut Untuk dehidrasi ringan Kita bisa berikan rehidrasi oral Atau pemberian cairan Untuk mengganti cairan tubuhnya yang hilang nih Bisa dengan melarutkan garam bryodium dalam air Atau kalau pada anak kita berikan air minum perlahan-lahan Nanti kita evaluasi nih Warna dari urinnya ini Yang dari pekat dari gelap itu Sudah jernih belum Sudah mulai jernih belum Kalau memang warna urinnya sudah jernih Berarti cairan dalam tubuhnya Dia sudah mulai terpenuhi Dan pada bayi yang masih memberikan asih Kalau kita curiga nih Kok ada tanda-tanda dehidrasi Langsung memberikan asih Pemberian asih sendiri memang sebaiknya diberikan On demand Atau tidak terjadwal Jadi kita harus Betul-betul Kalau melihat bayinya ini nangis Langsung saja berikan asih Kalau bayinya tertidur dalam waktu 2 jam Tapi tidak bangun-bangunkan Berikan asih Karena untuk bayi asih adalah sumber cairan Sumber nutrisi yang terbaik untuk bayi Sehingga bisa mencegah Menjaga dehidrasi Oh gitu Iya Tapi nih Kalau bayi ini Kok sudah ada nih tanda-tanda dehidrasi Kemudian disertai ada gejala diare Atau bahkan sampai muntah Ayo jangan tunda-tunda Langsung segera bawa ke fasilitas kesehatan Karena dehidrasi pada bayi ini Sangat berbahaya Kalau tidak segera tertangani Dengan baik dan cepat Gitu Makanya tadi bunda Kasih Juna minum ya Jam berapa tadi Buka puasanya Jam 1 Setelah seolah dungur Oh Gak apa-apa ya Juna dia mau tambah gak Mau cerita gitu Oh Oh ya bunda Juna punya tebak-tebakan dong Mau kasih tebak-tebakan lagi guys Nah baik Kita dengarkan tebakan dari Juna Ada lagi Monggo Siapkan Hewan apa Yang kakinya jelapan Terus Terbang Hewan apa Yang kakinya jelapan Terus bisa terbang Ayo Siapa bisa jawab Siapa mau bantu bunda jawab Bisikin Apa Juna mau bisikin bunda boleh Asih tau gak ya Tau ah bunda ah Masa ada hewan kaki lapan bisa terbang Ngeri Ngeri Ya udah Apa sih Ada lah Empat tekor burung Empat tekor burung guys Ayo Juna Ayo Juna Ayo Juna Ayo kakinya dua Kita kalikan empat Jadi ada delapan kaki Betul Hewan dengan delapan kaki yang bisa terbang adalah Empat ekor burung Dukang Ada lagi Ada Apalagi dong Sarang burung apa Yang ada di Korea Siapa yang pernah jalan-jalan ke Korea Siapa yang tau sarang burung apa yang ada di Korea Bunda kasih tau Oh juga yang kasih tau bunda guys Kasih tau enggak ya Bunda gak tau Nyerah lagi deh Nyerah deh Adalah sarang beo Sarang beo Guys Sarang beo katanya Begini sarang beo betul Itu kan ya Baik Ada lagi Udah Juna Juna Saya siapa ketupakan kali ini Bunda kalah lagi Dan Juna Dalam penang Baik Segini dulu video yang bisa bunda share Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami Semoga video kami bermanfaat Tetap semangat bagi kalian yang masih menjalankan ibadah puasa Jaga selalu kesehatan Terima kasih yang sudah subscribe Semoga selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan di dunia dan di akhirat Jangan lupa Pencet tombol lonceng Jangan lupa Subscribe I Dan komen Ayo belum masih ada Ada lagi Jangan lupa Pipis dulu sebelum pupuk Biar gak ngompan Terima kasih Juna untuk usahnya Terima kasih teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.